Benua Amerika yang kita kenal saat ini diduga kuat memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat dengan Islam. Banyak jejak-jejak peninggalan yang masih bisa disaksikan dan dibuktikan kebenarannya seolah menjadi bukti kedekatan benua ini dengan Islam. Bukti yang paling nyata adalah jejak tentang nama-nama suku atau wilayah yang sangat identik dengan Islam. Seperti Apache, Cherokee, Siok, Anasazi, Arawak, Arikana, Safinkri, Maka, mirip nama Maka Al-Mukaroma, Hohokam, Hupa, Hopi, Mahigan, Mohak, Nazca, Zulu, dan Zuni. Salah satu bukti adalah arsi perjanjian pemerintah Amerika Serikat dengan suku Cherokee, salah satu suku Indian tahun 1787 Masehi, yang bisa dilihat di perpustakaan Kongres Library of Congress di Washington DC. Di sana ditemukan tanda tangan kepala suku Cherokee saat itu yang bernama Abdel Haq dan Muhammad Ibn Abdullah. Jelas-jelas itu nama Muslim. Isi perjanjian itu antara lain adalah hak suku Cherokee untuk melangsungkan keberadaannya dalam perdagangan dan bentuk pemerintahan suku Cherokee yang saat itu berdasarkan hukum Islam.